Halo Halo semua kembali lagi channel Tian Chris ya kali ini aku enggak main-main dulu ya lanjutin tarungan Dino dulu ya jadi ini aku bakal nunjukin ada skill terbaru dari stego sama mamut ya nanti ini bakal aku kasih tahu skillnya kayak apa dan jurusnya kayak apa ya untuk mamut dan stego yuk sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru yuk let's go gak perlu lama-lama kita langsung ke straight go sama mamutnya yuk let's go a few moments later nah ini mamutnya ya mamutnya skillnya ada yang baru ini RT kayak gini nah gini kalau RT ini R3 ada lagi ada skillnya ada banyak ya untuk nomor ini juga bisa begini begini Hai kok kecapean ini terus juga ini juga bisa kayak gini ya kalau untuk passenger nah nah kayak gitu ya jadi skillnya kayak gitu ya messenger nya kayak gini nah nah wah ini gimana ini nah passenger nya kayak gitu bisa kalau kan kalau bisa mail kalau main PVE atau PVP kan enak bisa tonceng gitu ya skillnya juga ada kayak gini terus kayak gini dan juga kayak gini iya iya ada baru pokoknya ya terlalu banget ini bentuknya juga keren ya nah bentuknya sadelnya itu keren banget nah itu sadelnya kayak gitu terus mamutnya mungkin ada berubahan mungkin dikit ya di di gadingnya mungkin ya ya skill baru new skill ya untuk mamut sadelnya juga bagus dan juga ada drumnya dan dan juga ada suara-suaranya ya mukul drum itu ya waduh ya ini langsung saja kita lanjut ke stay go nya ya ini mamutnya kayak gini pokoknya skill-skillnya ada tiga nah ini stay go nya ya nah ini stay go nya ya stay go nya update-an baru ini warnanya itunya lebih keren ya lebih kayak ada garis-garisnya gitu ya kalau kita kerennya ada kayak kayak putih-putih gitu ya kalau kita jurus ya dulu kan cuma satu gini doang ya ini ada dua ada dua terus yang ini LT kayak gini terus RT terus R3 kayak gini R3 nya berubah ya berubah ya bisa berubah ya bisa berubah ya tuh bisa berubah dua kali berubah ya tiga kali ini terus gini oh iya ini tiga kali bedanya apa juga nggak tahu bedanya apa yuk kita serang itu ya serang itu sampai itu namanya ini loh yang kilo ya kita coba kita coba yang kilo kita sahabat gini ya oh bisa ditekan kayak gitu ya bisa ditekan gitu ya bisa kayak gitu anjir jurusnya kayak gitu ya bisa melekat kayak gitu ya bisa melekat kayak gitu ya nah itu yang LT ya itu yang LT ya yang kayak gitu ya jurus Tego nya ya teren bener Tego yang ini ya dari tadi mahmat itu cuman ya kayak gitu lah dan juga bisa itu ya ada mukul-mukul tongnya kayak gitu itu terus ada suaranya kalau mamut terus ada kayak bersuara gitu mamutnya tapi ya keren juga ya update-an yang baru ini keren juga mamutnya sama Stego nya nah ini loh melekat kayak gini anjir nggak bisa lepas kalau lepas kalau lepas ditekan lagi mau mati nih anjir enggak 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 nah kayak gini melekat di anjir melekat anjir melekat kayak gitu biarin sale mati ini enak ini buat TPE enak ini mamutnya juga keren bisa gonceng goncengan ya bergoncengan ya dua ya yang satu bisa mukul drum kayak gitu yang satu mengendarai keluarannya juga lumayan kenteng lah keren lah soalnya pokoknya abetan ini keren yang mamutnya juga ya sama Stego nya juga keren bentuknya itu loh apa itu namanya bentuknya yang duri-durinya ini loh bisa ke bawah gitu bisa ke bawah gitu jadi keren bisa ke atas nggak bisa ya ditekan pas waktu kayak gini iya nggak bisa nggak bisa ini kayak melekat gitu ya di durinya gitu ya tembus gitu mungkin ya tembus mungkin gitu ya jadi ya lebih keren kayak gini ya tunggu sampai mati mungkin kalo damagenya gede mungkin bagus kali ya nah cuma 16 16 doang damagenya gak seberapa gede mungkin karena levelnya kecil udah mati deh mati deh kalau merah gitu bisa lanjut apa bisa nancep juga ada 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 yang ada yang mati kan gini ini merah-merahnya aku kagak nantek oh harus ditekan mungkin ya ya satunya mati levelnya kecil amat ya tidak ada merah-merahnya nih mana nih merah-merahnya nah merah-merah kayak gini merah kayak gini oh ya harus ditekan ya harus ditekan ini ini LT nya baru bisa muncul lagi nah kita tunggu sampai mati gitu aja tapi mungkin demikinya lebih kecil ya cuman ya tapi ya beruntun ya 16 terus gitu ya daripada yang ini kan di kalau dilepaskan tekan enggak tekan LT lagi kalau mau jurus kita tekan nah kita tekan lt-nya kita tekan kalau ngelapasin juga LT ya terus kalau mungkul biasa RT terus ganti ininya kayak juri-juri nya itu R3 Hai nah gitu doang caranya mudah banget lah nah ini udah mati ya enggak mati gini nya gede bener mungkin levelnya gede mungkin Hai 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 katanya mungkin gede dia Hai yang mati mati dari tadi nah ini banget ya cukup sampai disini ya reviewnya ya review skill stego sama mamutnya yang update-an terbaru ya kayak gini platenya ini platenya ini bisa diganti kalau yang di paling kebawah itu platenya ada heavy mungkin damagenya lebih gede gitu mungkin ya ada medium ada ada soft ya ini kan heavy ya nah ini harsha hardest sama heavy mungkin heavy itu terlalu terlalu keras gitu ya mungkin buat mokonya mungkin gitu tapi enggak tahu juga lagi kalau kalian tahu ya tinggal komen-komen di bawah aja ya cukup sampai disini ya video kali ini review skill stego sama mamutnya sama-sama keren lah menurut aku tapi kalau buat buat pve itu mungkin mamutnya juga bagus stego sebelumnya ini juga bagus buat nancep ke bino lain atau atau itu ya orang lain ya karakter lain yang buat pve atau oh kok pve pvp ya itu juga mantep ya cukup sampai disini video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada Tian Kris disini terima kasih semua wassalam abone ol abone ol